Intro Negara, mana tanggung jawabmu? Persidangan kasus obat sirop beracun memutuskan Dua perusahaan farmasi membayar santunan ringan Keadilan belum berpihak kepada korban Pada Oktober 2022, peristiwa ratusan anak terjangkit sakit parah misterius menggegerkan publik Penyakit tersebut kemudian dipastikan sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA Kementerian Kesehatan per 18 Oktober 2022 melaporkan Kasus terkait GGAPA tersebar di 20 provinsi di Indonesia Penyakit ini menyerang anak berusia 6 bulan hingga 18 tahun dengan kejadian paling banyak menimpa anak balita Penyakit ini disebabkan konsumsi obat cair atau sirop yang tercemar etilen glikol atau ED dan di etilen glikol atau DEG Harian ini mencatat Pada Oktober 2023, Kementerian Sosial menyebutkan Ada 326 pasien di 27 provinsi dengan 204 korban GGAPA meninggal Data berbeda lagi muncul pada Januari 2024 Kementerian Kesehatan menyebutkan Ada 312 korban GGAPA Sebanyak 218 anak meninggal dan 94 anak sembuh atau menjalani rawat jalan Dibantu berbagai pihak, para korban menuntut agar Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Dan perusahaan farmasi yang memproduksi serta memasarkan obat sirop beracun bertanggung jawab penuh atas tragedi ini Mereka pun membawa kasus ini ke pengadilan Tuntutannya tidak sekedar uang Tetapi juga kepastian sistem jaminan kesehatan termasuk sistem untuk mendapatkan obat yang aman bagi setiap orang Namun, para korban dan keluarganya baru menerima santunan dari negara pada awal 2024 ini Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 185 HUK 2023 Tentang pemberian santunan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal Santunan bagi korban meninggal 50 juta rupiah Korban yang sembuh atau menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis mendapat 60 juta rupiah Dengan rincian 50 juta rupiah bantuan dan 10 juta rupiah untuk biaya transportasi Kemudian, dalam putusan yang diumumkan pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui e-court pada Kamis 22 Agustus pekan lalu Ketua Majelis Hakim Yusuf Pranowo memutuskan gugatan para tergugat dikabulkan sebagian PT. Avifarma Pharmaceutical Industry dan CV Samudera Semikal Harus membayar kerugian masing-masing 50 juta rupiah untuk keluarga korban yang meninggal Dan 60 juta rupiah untuk para penyintas yang berjuang hidup dari 2022 sampai sekarang Putusan ini sangat mengecewakan Karena nilai santunannya sangat jauh dari tuntutan para korban Yakni 3 miliar rupiah untuk korban meninggal dan 2 miliar rupiah untuk para penyintas Bagi keluarga penyintas, terutama yang kehidupannya pas-pasan Biaya merawat anak mereka yang cacat seumur hidup butuh perjuangan yang luar biasa Tak sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari Tetapi juga untuk memastikan pengobatan rutin yang harus dijalani para penyintas Keadilan masih belum berpihak kepada para korban Negara, mana tanggung jawabmu? Terima kasih telah menonton!